Halo Bobo Toh, sebelum ke videonya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Persib Bandung Persib Bandung fokus benahi pemain agar lebih tajam di paru musim pertandingan Pekan mendatang, skuad Persib Bandung akan kembali berkumpul di Bandung memulai persiapan yang didampingi oleh asisten pelatih Goran Paulik jelang paru musim BRI Liga 1 Dalam upaya perbaikan performa, staf pelatih Persib Bandung di bawah arahan Bojan Hodak menekankan penajaman kemampuan para pemain terutama menghadapi situasi di mana David Al Silva dan Cero Alves sering dihadang oleh lawan Fokus ini menjadi prioritas karena Persib Bandung mengalami kekeringan gol dalam 3 pertandingan terakhir di BRI Liga 1 musim 2023-2024 yang melibatkan PSM Makassar, Persib Bandung, dan Bali United Meskipun sebelumnya dikenal sebagai tim paling produktif dengan 42 gol Persib Bandung tidak mampu menyarankan gol satu pun dalam rentang waktu tersebut Kami, Persib Bandung memang merupakan tim dengan penyerangan paling produktif sejauh ini Namun kami tidak bisa mencetak gol dalam beberapa pertandingan terakhir Semua tim kini sudah bisa mengunci David Al Silva dan Cero Alves Kami harus fokus membenahi itu di masa jeda tengah musim ini ungkap Goran Paulik dikutip dari laman Liga Indonesia baru Penampilan terakhir yang memukau dari 2 Brazil David Al Silva dan Cero Alves terjadi pada pekan ke-20 pada saat melawan Dewa United Kala itu, Persib Bandung berhasil memenangkan pertandingan dengan skor besar 5-1 di Intemil Arena Tenggerang Berkat hat-trick Cero Alves dan 2 gol dari DDS Panggilan akrab David Al Silva Koran Paulik menyeroti bahwa ketika duel David Al Silva dan Cero Alves terkendala Diperlukan pemain lain yang berani melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti untuk memberikan ancaman serius Namun, belakangan ini hal itu kurang dilakukan karena seluruh perhatian tertuju pada David Al Silva dan Cero Alves ketika memasuki area tersebut Pemain kami kurang terlibat di penyelesaian akhir Kami kurang pemain yang masuk ke dalam kotak penalti dan itu harus kami benahi Harusnya ada 6 atau 7 pemain yang terlibat di dalam kotak penalti lawan Kami harus memperbaiki itu Supaya lebih berbahaya bagi lawan Jelasnya Fix Ini penyebab Persib Bandung melempem di 3 laga terakhir Persib Bandung tiba-tiba melempem di 3 laga terakhir sebelum BRI Liga 1 musim 2023-2024 libur Padahal Persib Bandung sebelumnya 3 laga terakhir tak terkalahkan Bahkan anak asum Bojanodak bisa membantai Dewa United dengan skor 5-1 Cero Alves dan David Al Silva masing-masing membukukan hat-trick dan brace Namun, setelah itu Persib Bandung tiba-tiba kendor Persib Bandung kalah melawan Persib Kederi dengan skor 0-2 Kemudian bermain imbang melawan PSM Makassar dan Bali United Lantas apa yang menyebabkan pasukan mau Bandung gagal menutup tahun 2023 dengan sempurna Asisten pelatih Persib Bandung, Goran Paulik membeberkan penyebabnya Kata Goran Paulik, alasan pertama yaitu tim lawan sudah ketahui cara meredam pemain Persib Bandung Persib Bandung adalah tim paling produktif sejauh ini Itu karena Ciro Alves dan David Al Silva Namun, belakangan tim lawan sudah mendapatkan strategi ampuh mengunci agresivitas kedua pemain tersebut Semua tim kini sudah bisa mengunci David Al Silva dan Ciro Alves Kami harus fokus membenahi itu di masa jeda tengah musim ini, kata Goran Paulik Alasan kedua, yakni Ciro Alves dan David Al Silva kurang mendapatkan dukungan bola dari rekan-rekannya Pemain lain kurang terlibat dalam penyelesaian akhir Paling tidak ada 6-7 pemain di kotak penalti saat tim membangun serangan Pemain kami kurang terlibat di penyelesaian akhir Kami kurang pemain yang masuk ke kotak penalti dan itu harus kami benahi, ujar Goran Paulik Harusnya, ada 6 atau 7 pemain yang terlibat di dalam kotak penalti lawan Kami harus memperbaiki itu supaya lebih berbahaya bagi lawan sambungnya Terima kasih telah menonton!